Kapal motor penumpang atau KMP Nusa 2, mengalami mati mesin dan kandas di perairan Gilimanuk, Minggu 26 Juni 2022 dini hari, pukul 4.10 Wita. Kapal dengan rute pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk tersebut, sebelumnya bertolak sekitar pukul 1.50 Wip. Menurut informasi yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Basarnas Bali, KMP Nusa 2, terbawa arus hingga kandas kurang lebih 0.5 nautikal mel arah barat laut dari pelabuhan Gilimanuk. Seperti yang disampaikan Kepala Kantor Basarnas Bali, Gede Darmada, KMP Nusa 2 mengangkut sebanyak 160 orang, di antaranya ABK berjumlah 13 orang dan sisanya adalah penumpang. Lebih lanjut dikatakan, kapal ini juga menampung 6 unit sepeda motor, 21 unit kendaraan roda 4, 12 unit mobil bak, 1 unit bas dan 2 unit truk. Tak lama berselang, usai menerima laporan, Basarnas Bali menggerakkan 8 orang personil dari pos pencarian dan pertolongan Jembrana. Tim SAR gabungan mengevakuasi seluruh penumpang, secara bergantian RIB Basarnas Jembrana, RIB Brimob dan 2 unit speedboat polair pos Gilimanuk mengevakuasi para penumpang. Seluruh penumpang berhasil terevakuasi dalam keadaan selamat, dan selanjutnya diantarkan ke pelabuhan Gilimanuk menggunakan kendaraan ASDP Gilimanuk. Keterangan dari koordinator pos SAR Jembrana, Dewa Henry, yang langsung terlibat operasi SAR menjelaskan bahwa, proses evakuasi berjalan lancar. Sementara, proses penarikan kapal, tetap diupayakan. Selama proses penyelamatan berlangsung turut melibatkan Basarnas Bali, Pos SAR Jembrana, TNI Alpos Gilimanuk, Brimob Batalion C Gilimanuk, Polairut Polres Jembrana Pos Gilimanuk, Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, ASDP Gilimanuk, BPTD Pelabuhan Gilimanuk, KUPP Gilimanuk, KP3 Gilimanuk, KKP Gilimanuk, Potensi SAR Radio 115 dan Agen Kapal. Terima kasih.